Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan nama saya Yunita Kristi Mutagawal dengan NIM 4122001026 dari kelas administrasi bisnis terlapan 3A Pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu website untuk memenuhi tugas yang diberikan dari mata kuliah desain grafis dan web. Saya akan menjelaskan bahwa website yang saya buat adalah website mengenai e-commerce, yaitu tentang penjualan secara online. Dan di sini saya menjual produk kerajinan tangan, yaitu crochet. Mungkin orang Indonesia awal mendengarnya, itu salah satu teknik merajut yang disebut dengan crochet. Dan kemudian saya akan menjelaskan, ini adalah website yang sudah jadi. Di sini ada empat. Yang pertama itu ada home, kemudian ada gallery, ada shop, dan kemudian ada kontak. Di gallery ini akan menjelaskan produk-produk yang akan saya kerjakan di kemudian hari. Jadi upcoming, tapi sudah saya tunjukkan gambarnya. Kemudian ada shop di mana teman-teman yang berkunjung ke website bisa membeli dari produk dengan mengklik shop. Yang sudah tersedia untuk dipasarkan atau dijual. Kemudian ada kontak di mana teman-teman boleh menghubungi pihak website kami, toko kami, di kontak ini. Dan di kontak ini juga kami menjelaskan alamat dan juga kritik dan saran untuk mengirim pesan di kontak ini juga bisa. Dan kemudian juga ada peta dan jam buka, jam kerja di toko kami. Dan di pertama saya akan menjelaskan itu ada di home. Itu yang ada Christine Handmade, nama brand kami. Dan kemudian di sini teman-teman juga, ini sama dengan yang di atas tadi. Bedanya, sama saja. Jadi kita klik shop, teman-teman langsung diarahkan ke tempatnya. Atau juga nanti teman-teman mengklik kontak, juga diarahkan ke lamannya. Nah, kemudian kita ke bawah, itu ada Tizen Amazing Intro Area. Jadi sebenarnya ini menjelaskan atau akan diarahkan ke tempat galeri tadi. Jadi ketika teman-teman mengklik gambar ini, teman-teman langsung diarahkan ke galeri di mana produk-produk yang akan kami jual atau yang kami pamerkan ke Payalag di website ini. Jadi nanti teman-teman langsung diarahkan ke galeri. Jadi di galeri ini, teman-teman bisa melihat produk-produk yang mungkin akan kami jual di kemudian hari. Itu yang pertama ada produk rajinan tempat botol minum. Kemudian ada tas sebagai fashion. Kemudian juga ada di sini, itu ada crop top, salah satu hasil merajut juga. Kemudian ada bucket head atau topi yang dirajut. Kemudian ada face. Kemudian ada amigurami. Itu adalah salah satu jenis boneka yang dirajut. Tapi namanya adalah amigurami. Kemudian juga di sini ada kardigan. Nah, mungkin kita boleh membuka satu-satu ya. Ketika kita klik gambar pertama, teman-teman langsung diarahkan ke tempat ini. Jadi di sini galeri untuk botol. Jadi ada macam-macam bentuk yang mungkin akan dijual oleh kami. Jadi ini ada botol dengan macam warna dan motif dan bentuknya. Dan cuat teman-teman lihat juga ada yang untuk bisa menyimpan handphone bahkan. Di sini masih ada delapan gambar. Kemudian kita lanjut. Kita boleh keluar dulu. Nah, mungkin kita juga bisa melihat tas di sini. Bag. Saat teman-teman klik sama dengan gambar pertama tadi, teman-teman langsung diarahkan ke tempat barang-barang ini. Ini adalah barang-barang yang akan dijual di kemudian hari oleh unitakris ini handmade. Itu juga sama dengan produknya pertama. Jadi ini ada berbagai motif, warna yang sesuai dengan selera teman-teman. Mungkin kita kembali lagi. Dan mungkin kita juga boleh melihat. Top top ya, teman-teman. Dan mungkin memang sebagian besar produk yang kami buat dan memengarah kepada wanita, tapi tidak memengkiri. Di kemudian hari juga kami akan membuat produk untuk laki-laki. Di sini ada top top. Yang mungkin kita dipakai dan dipadupadakan dengan passion lain. Seperti ini, pemeja, atau bahkan dipakai langsung. Yang memang top top ini juga sedang tren ya. Di kalangan kaum-kaum muda, remaja khususnya. Kemudian ini ada bucket head, sama. Dia juga berbagai jenis motif. Itu ada topiknya, ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk bunga. Kemudian ada yang bentuk strawberry, atau tomon juga. Ada yang berbagai macam. Dan kita keluar lagi. Itu kita juga ada face. Nah face ini mungkin dari semua gambarnya tidak jauh berbeda. Kami cuma memfokuskan mengenai motif untuk face ini. Jadi teman-teman juga boleh lihat bentuknya sama semua. Tapi kami lebih mengarah kepada motif-motif yang ada di face-nya. Kemudian kita boleh keluar lagi. Kita bisa melihat nih, amigurami. Ini salah satu jenis boneka. Dan ini sebenarnya tidak untuk semua perempuan. Tapi ini bisa dipakai untuk anak-anak. Bahkan laki-laki juga bisa menunjukkan. Nah disini ada berbagai jenis boneka. Itu ada frog, katak. Kemudian ada klinci, ikan pari. Ada sapi. Dan masih banyak lagi ya teman-teman yang bisa dibuat. Dan kemudian ke bawah lagi. Yang terakhir itu ada kardigan. Nah disini juga sama berbagai jenis motif. Yang sebenarnya ini bisa menyesuaikan dari keinginan konsumen. Banyakan memang kloset atau buatan pangan itu bisa menyesuaikan dengan keinginan yang diinginkan oleh customer. Jadi contohnya teman-teman ingin di gambar nomor, ya nomor dua, itu seperti ini. Tapi tidak ingin warna ini. Nah teman-teman boleh meminta. Atau mungkin ini. Kan bentuknya kotak-kotak nih teman-teman. Nah teman-teman ingin yang ditanggalkan ini berbentuk bunga. Biasanya dari pihak kami bisa menyesuaikan keinginan yang diinginkan oleh customer. Nah oke. Kita mungkin boleh kembali. Dan selanjutnya mungkin kita mau pergi ke shop. Kita kembali ke home. Nah disini teman-teman ingin pergi ke shop. Nah teman-teman langsung diarahkan ke sini. Nah ini adalah produk-produk yang akan dijual. Yang dijual oleh produk kami, perusahaan kami. Jadi ada berbagai macam jenis. Itu ada decibel bag. Kemudian ada granny square bag. Kemudian ada scallop shell bag. Kemudian juga ada. Nah ini contohnya ketika teman-teman mengklik raffle tier bag. Nah teman-teman langsung bisa diarahkan ke deskripsi produk yang akan kami jual. Kemudian ada harganya. Dan kemudian juga ada deskripsi mengenai penjelasan dari crochet itu sendiri. Dan apa sih pas crochet itu. Nah itu kami jelaskan di dalam setiap produk yang kami jual. Nah. Mungkin kita boleh kembali lagi ke tempatnya. Total produk yang sedang kami pasarkan itu ada 15 produk. Itu semuanya ada latas. Salah satunya keranjang. Itu ada yoga bag. Kemudian ada pattern net clutch. Floral clutch. Mungkin ini yang dimasukkan dengan keranjang tadi. Itu ada basket trio. Kemudian ada shoulder bag. Kemudian felt laptop bag. Produk ini mungkin bisa dipakai untuk memasukkan laptop. Kemudian juga ada bidet bag. Bidet bag ini lebih ke permata. Jadi ada manik-manik yang teman-teman boleh lihat di gambar. Nah bidet bag itu seperti itu. Kemudian ada beach bag yang biasa dipakai orang kekas. Ke pantai. Maaf, saya ke pantai. Dan semua rata-rata produk ini mungkin bisa dibilang masih trendy. Dan bisa digunakan di berbagai tempat. Menyesuaikan dengan keadaan teman-teman. Dan biasanya crochet dijual berdasarkan tingkat kesulitan. Dan tingkat warna yang dipakai untuk setiap bahan yang dibuat. Nah salah satunya contohnya tadi daisy bell bag. Mungkin teman-teman boleh lihat di layar teman-teman. Bahwa daisy bell bag ini mempunyai banyak warna di dalam penerapan. Dan tidak memungkiri ada sesuatu benang yang memang berwarna-warni. Dan itu harganya lumayan relatif tinggi dari harga benang-benang biasanya. Nah akhirnya menyesuaikan dengan harga benang dan tingkat pembuatannya, kesulitannya. Nah akhirnya dihargai lah seperti ini. Dan ini ada 15 produk sampai ke bawah. Nah jadi teman-teman bisa memilih. Nah kemudian terakhir itu ada kontak. Nah saat teman-teman membuka kontak, teman-teman mungkin boleh langsung lihat. Di sini ada peta atau maps. Jadi teman-teman langsung diarahkan ke arah di mana tempat dari produk ini dijual. Itu ada di sini. Dan tidak hanya melalui peta, kami juga memberikan deskripsi mengenai produk itu. Itu ada di alamatnya. Kemudian ada di mana jamnya, jam buka perusahaan, jam buka produk ini, toko ini. Jadi kemudian nomor apa yang bisa dihubungi untuk menghubungi pihak toko. Seandainya teman-teman memiliki keluhan atau memiliki keinginan atau hanya sekedar bertanya. Nah mungkin juga bisa dijelaskan di konfak. Nah di bagian bawah ini juga kami menjelaskan ada menu. Ya itu ada menu maksudnya barang-barang apa saja yang dijual di kami, yang teman-teman ingin melihat melalui PDF, itu kami sudah memediakan ya. Kemudian juga kami ada media sosial yang bisa teman-teman lihat atau teman-teman ikuti selain dari website ini. Ada Facebook, kemudian dari Google, kemudian kamu juga punya Instagram dan Twitter. Jadi saat teman-teman mengklik menu, nanti teman-teman akan melihat PDF. Juga ini adalah brand kami, ini adalah logo dari toko kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan kepada Bapak yang sudah mengumumkan saya. Sekian dari saya, terima kasih.